Intro Mobil minibus ini merupakan mobil pengunjung yang hendak memasuki objek wisata Pantai Batakan, Kabupaten Tanah Laut, Minggu. Setelah mendapat penjelasan relawan di posko balicak subur, pemilik mobil terpaksa putar balik. Tidak hanya pengunjung, penagi hutang harian atau tukang kredit pun tidak diperkenankan masuk. Hal ini semata-mata dilakukan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di desa mereka. Kepedulian warga di tiga desa di Kecamatan Panjipatan, Kabupaten Tanah Laut dalam upaya menanggulangi penyebaran COVID-19 sangat tinggi. Selain rajin melakukan penyemprotan disinfektan, mereka juga melakukan screening warga yang memasuki desa mereka. Jika warga tersebut tidak dikenal atau penagi hutang sekalipun, langsung diperintahkan putar balik tanpa terkecuali. Posko Balicak Subur merupakan posko yang ditempati tiga relawan dari tiga desa, yakni Desa Batakan, Tanjung Dewa, dan Desa Kandangan Lama, Kecamatan Panjipatan. Penjagaan di posko ini sudah berlangsung dalam sebulan terakhir, menjaga pintu keluar masuk di tiga desa tersebut. Ini ubahan dari lokasi, dari ubahan perunjuanan, ubahan orang yang di luar yang datang yang ingin pikirkan pantai, dan lain-lain banyak yang kita pulangkan, orang yang tidak kita kenal dari jauh. Lagian harus kita pulangkan, tidak banyak-banyak. Tidak terhitung kita, tetap kita pulangkan, tidak ada istilah-istilah yang di luar kita. Guna mendukung tugas para relawan yang melakukan pengawasan terhadap warga pendatang selama 1x24 jam, di posko telah dilengkapi dengan peralatan memasak, lengkap dengan kebutuhan pokoknya, hasil dari donasi warga sekitar dan perusahaan ternak ayam yang ada di tiga desa tersebut. Dari Plehari Tanah Laut, Beben dan Zulkifli, Benopos TV melaporkan.